Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pemerintah memastikan kuota BBM khusus nelayan di Bengkulu cukup sepanjang tahun 2023. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 700 rekomendasi pembelian BBM bagi nelayan. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM di SPBU khusus nelayan. Setidaknya ada 700 nelayan yang mendapatkan surat rekomendasi, yakni 500 nelayan tradisional dan 200 nelayan semi-modern. Surat rekomendasi tersebut berlaku hingga waktu yang ditentukan, yakni hingga April bagi nelayan semi-modern, dan sepanjang tahun 2023 bagi nelayan tradisional. Dengan adanya surat rekomendasi ini, pemerintah juga memastikan kuota BBM bagi nelayan cukup hingga Desember 2023 mendatang. Yang pertama, seluruh sudah kita lakukan dan sudah kita buatkan rekomendasi BBM sampai dengan bulan April tahun 2023 ini. Nah, nanti untuk yang semi-modern, kita sedang membuat tim dengan Kementerian Rautan, Edelon, BSTKP dengan Dirjen Perikanan Tangkap. Maka nanti hasil analisa itu maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa hasilnya.